Intro Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat bekerjasama dengan unsur komunitas guna menyediakan tempat isolasi mandiri bagi orang tanpa gejala. Kebijakan ini dilakukan guna mensiasati lonjakan pasien di rumah sakit. Tempat isolasi tersebut berupa sebuah rumah dua lantai memiliki 8 ruangan dengan kapasitas tampung minimal 15%. Lokasi rumah berlantai 2 yang bertempat di Jalan Pinang, RT3 RW3 Kelurahan Pondok, Cina, Kecamatan Beji Depok, Jawa Barat. Saat ini rumah dua lantai tersebut masih dalam tahap renovasi ringan. Sementara untuk tenaga medis guna merawat para pasien dengan gejala ringan hingga sedang tersebut masih dalam tahap komunikasi dengan pihak Dinas Kesehatan Kota Depok. Rencananya usai direnovasi, rumah isolasi tersebut sudah dapat dipergunakan pada pertengahan November 2020 mendatang. Hingga kini Pemkot Depok masih terus mencari dan melakukan komunikasi dengan sejumlah lokasi yang dapat dipergunakan sebagai tempat isolasi mandiri. Untuk menampung para pasien COVID-19, baik orang dengan gejala ringan atau OTG, maupun gejala sedang. Dari data COVID-19 Kota Depok per Kamis ini, data pasien terkonfirmasi berjumlah 7.502, pasien sembuh berjumlah 6.256, dan meninggal berjumlah 209 orang. Ternyata ada pihak masyarakat dalam barisan bangun negeri itu beraudiensi dengan saya. Dan mereka punya niatan untuk membuka rumah karantina. Kami langsung menindaklanjuti dan kami langsung minta menyampaikan ini, laporkan kepada PJ Wali Kota maupun kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Depok untuk dilanjutkan. Kapasitasnya untuk sementara ini minimal 15 pasien dari 8 ruangan yang tersedia. Sekarang sedang proses renovasi ringan, ada perlu pengecatan dan juga perbaikan di beberapa kamar mandi saya lihat yang perlu dirapihkan. Supaya nanti ketika dimanfaatkan betul-betul nyaman bagi warga. Dari Depok, Jawa Barat, Syifa dan Uriah, Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Terima kasih. 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 Terima kasih.